selamat pagi anak-anak hari ini kita akan belajar lagi bahasa indonesia apa pembelajaran yang akan kita belajar hari ini baik, hari ini kita akan belajar mengenai topik, pokok pikiran dan simpulan yang pertama kita akan belajar mengenai topik apa itu topik topik adalah pokok atau inti dari keseluruhan isi teks sehingga topik juga disebut dengan tema kemudian cara untuk menemukan topik dari suatu teks adalah yang pertama dengan membaca keseluruhan dari teks tersebut secara seksama kemudian dengan mencari kata kunci yang paling sering diulang dalam teks tersebut yang kedua adalah ide pokok ide pokok juga disebut dengan gagasan utama atau pokok pikiran ide pokok adalah inti permasalahan yang dibahas dalam teks ide pokok menjadi dasar pengembangan dari suatu paragraf nah bedanya jika topik adalah dari keseluruhan isi teks kata kunci dari keseluruhan isi teks yang diambil sedangkan ide pokok adalah yang menjadi pengembangan dari suatu paragraf atau sebuah paragraf biasanya ide pokok itu berada pada kalimat utama kemudian cara menentukan ide pokok yang pertama dengan membaca teks secara keseluruhan dan seksama kemudian menentukan kalimat utama dari teks tersebut baru yang ketiga adalah menentukan pokok pikiran dari teks tersebut berdasarkan kalimat utamanya kemudian yang ketiga adalah simpulan apa itu simpulan simpulan merupakan makna tersirat dari hal yang dijelaskan dalam teks simpulan menjelaskan keseluruhan isi teks secara singkat dalam bentuk pernyataan kemudian bagaimana cara menyimpulkan teks yaitu dengan membaca keseluruhan dari teks terlebih dahulu kemudian menentukan pokok pikiran atau informasi penting dari teks tersebut baru yang ketiga memberi tanggapan atau pernyataan yang berkaitan dengan pokok pikiran yang telah ditentukan nah kemudian disini ada contoh suatu teks kemudian kita akan tentukan topik pokok pikiran dan juga simpulan dari teks tersebut nah ini ada satu teks paragraf ya mari kita baca banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan dalam arti air mengalir kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu nah dari teks yang telah kita baca kira-kira apa topiknya ide pokoknya kemudian simpulannya kira-kira apa ya baik yang pertama adalah topiknya nah topik adalah tadi adalah kata kunci yang sering diulang dari teks tersebut dan dijelaskan atau menjadi pokok pembicaraan dari teks nah kira-kira apa topiknya adalah banjir ya yaitu mengenai peristiwa banjir nah kemudian ide pokok dari paragraf tersebut adalah ya berada di kalimat utama utama kalimat utamanya berada di kalimat pertama yaitu banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan dari situ bisa kita ambil ide pokoknya menjadi banjir adalah peristiwa aliran air melebihi daratan kemudian apa simpulan dari teks paragraf tersebut bisa kita simpulkan bahwa banjir adalah peristiwa meluapnya air dari suatu aliran sungai atau danau nah ini satu contoh menentukan topik ide pokok dan simpulan kemudian ada lagi contoh yang kedua ini ada satu teks lagi kita baca sampah terdapat dua macam yaitu organik dan non organik sampah organik merupakan sampah yang dapat terurai oleh bakteri dengan sangat mudah contoh dari sampah organik adalah sayuran daun yang sudah kering dan berbagai jenis makanan yang sudah basi sampah organik dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk tanaman atau pupuk kompos sementara sampah non organik merupakan sejenis sampah yang sangat sulit untuk diuraikan seperti botol kaleng plastik dan sebagainya diantara langkah yang bisa dilakukan untuk bisa mengurangi keberadaan sampah non organik adalah dengan melakukan pengolahan atau daur ulang benda-benda tersebut dapat dijadikan sebagai barang yang nilai jualnya cukup tinggi dari teks tersebut maka kita bisa tentukan topiknya nah kira-kira tentang apa maka topiknya adalah atau kata kunci yang jaring diulang disini adalah sampah ya tentang sampah kemudian ide pokok dari paragraf tersebut masih sama yaitu berada di kalimat pertama sebagai kalimat utamanya yaitu sampah terdapat dua macam yaitu organik dan non-organik maka ide pokoknya sampah terdiri dari organik dan non-organik kemudian simpulan dari bacaan tersebut teks paragraf tersebut yaitu sampah dapat dimanfaatkan kembali dengan cara didaur ulang nah itu anak-anak untuk contoh atau pembelajaran kita mengenai menentukan topik ide pokok maupun simpulan dari suatu teks bacaan demikian untuk penjelasan kita di pembelajaran bahasa Indonesia ini mengenai topik ide pokok dan simpulan setelah ini kita akan belajar lagi untuk mengerjakan suatu teks atau tugas yang ada di buku terima kasih selamat belajar Tuhan Yesus memberkati ingat patuhi terjadikan kebiasaan